Lora ya, Lora Ali Wafah Nama Lora Badrut Tamam Nanti silahkan dicek Ini kisah, kisah ajib sekali Kalau di Riwayat Tirmizi Ada lafaz lain, tapi tidak Itu yang saya maksud Riwayat yang membahaki, itu ada seorang Bani Israel zaman dulu Bahkan mungkin sebelum Bani Israel Ya'budullah khamsa mi'ah Beribadah kepada Allah 5 ratus tahun Ya'budullah Beribadah kepada Allah Teman-teman, bayangkan Tadi Buya Dona Masih bertanya 40 hari Ada diskon gak? Ini 500 tahun dia gak pernah diskon Bisa bayangkan? Dan tidak ada secara Zahir Beliau Tercatat Bermausian Secara Zahir Kita perlu bercipta Sejarah batin Tadi kan ada pembahasan menarik disini Zahirnya tahlid Batinnya bazbalah Sampah Waduh kita semua itu ya Kita ini Kayaknya soleh Ini murid saya Kayaknya soleh Habis ya Sampah semua Kalau bukanlah Allah yang Memberi cahaya Yang gak ada cahaya Di akhirat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia dihisap 500 tahun Suluhnya 400 tahun Bukan 40 hari Tanpa diskon Lalu selesai dihisap Apa kata Allah Masuklah ke surga Dengan Rahmatku Allah berfirman Kepala malikat Adhiluhul jannata Birahmatik Masukkan dia ke dalam surga Dengan rahmatku Nanti kelihatan disini Masukkan dia ke dalam surga Dengan Rahmat kasih sayangku Apa kata si hamba ini Ya Rabb Adhilmi bi'amadi Masukkan aku dengan Amalku saja Jangan usah dengan rahmatmu Jadi orang ini Teman-teman Ego nafsiyah Seseorang beramal Itu bertahan Kekal Tembus ke alam barzah Tembus ke alam barzah Jadi jangan disimpan sedikit pun Makanya kenapa kita Mesti berhursyit Kenapa kita masih berlatih Kenapa kita istighfarnya Masih barengan Zikirnya masih barengan Supaya Ada yang saling menguatkan Kan pasti ada yang Allah kasih nur Dalam hatinya Siapa tahu Memancar ke samping kiri kanannya Itu sebenarnya Walhasil Allah kemudian Terima tantangannya Ini hamba nantang Ini yang ada Dalam dirinya Selama lima setahun Saya orang yang soleh Saya yang banyak tahajud Saya orang yang bermanhaj Saya orang yang 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 semua Semua ada pada dirinya Yang lain Manhaj yang beda Yang lain pemahamannya Yang lain ahli bidah Sama nih Ini 500 tahun ini Ngindir kita semua Siapapun Siapapun yang punya Wirit Ditimbanglah Apa kata Allah Ambil satu nikmat Basornya Ditimbang dengan Semua amalnya Satu basor Dipakai 500 tahun 500 tahun Ditimbang dengan Amalnya itu Sama Lalu Allah Akad berfirman Ambillah satu lagi Baru dia minta ampun Ya Allah ampuni aku Adkhilni Aljannata Jarahmatika Sebelum diambil Nihmat basornya Itu ditimbang Yang kedua Dan berkata Ya Allah masukkan aku Ke surga Dengan kasih sayang Nah ini kisah Dinukir oleh Ismail Al-Bakhi Dan riwayatnya Hasas Riwayatnya Hasas Yang diceritakan Di sini Mereka ini Kalau wali Paling-paling banter Namanya Awliya Hukukillah Ini yang disebut Bukan Awliya Illa Mutlaqan Tapi baru Awliya Hukukillah Itu yang disebut Jenis wali kemarin Kekasih Allah juga Tapi Hukukillah Tadi sudah disyarah Dengan Bagus oleh Abu Yasir Ayat Inna Allah Ta'ala Da'ala Ibad Allah memanggil Hamba-hambanya Kita hamba Allah Maka dapat Masuk ke dalam Ayat ini Ya yulazida Amanu Istajibu Lillahi Walil Rasul Wahai orang-orang Riman Jawablah Panggilan Allah Atau Jawablah Panggilan Ta'at Karena Allah Dan Karena Rasulullah Atau bisa diartikan Jawablah Allah dan Rasulnya Begitu Secara mutlak Iza da'akum Lima yuhikum Apabila Ia Mengajakmu Untuk hal yang Menghidupkan Hidupnya Badan Pakai makan Tapi Allah Suruh puasa Hidup Segernya mata Kalau tidur Allah mengatakan Aku turun Sepertiga malam terakhir Jangan debat lagi Turunnya bagaimana Karena kita sudah Mengatakan Allah bukan fisik Maka turunnya Bukan turun fisik Ya Itu Hadis Kudsi Sebenarnya Berbicara tentang Maqomul Manazil Kur Manazil Yang bersama Kur Itu Manazil Kalau orang istiqamah Beberapa waktu Di sana Dia akan Berdialog Dengan Allah Apa kata Allah Di situ Hal bin mustaghfirin Fa'aghfirullah Adakah yang Memitapun Aku ampuni Maka sebenarnya Orang itu Bisa dialog Dengan Allah Nah itu Gimana kira-kira Kalau ada orang Bisa dialog Dengan Allah Sekarang kita debat Unuzulnya Gimana Bizzatihi Atau Bibi Itu perdebatan Hijab Halal hijab Jika ada Nur Halal nur Ini hijab Atas hijab Makanya Kalau bisa debat Kalam Itu Kolbu Kekas Tapi Jika Ini Tidak diluruskan Bisa merusak Kolbu Maka kita Wajib Kita Berdebat Kalam Hayatnya Kolbu Dengan Apa Dengan Zikrullah Makanya Sepertiga Malam terakhir Walaupun Mata Kayaknya Nggak seger Tapi Allah Suruh Bangun Secara Zahir Seakan-akan Ini kontradiksi Banyak sekali Teman kita Bertanya Mas Allah Itu Kan Sudah Menetapkan Tubuh Ini Butuh 8 Jam Sehari Tidur Bahkan Bukan Allah Itu Ketapan Dokter Betul Imam Surahwar Di Kitab Warif Juga Cerita Itu Tapi Bulu Kasih Trik Bagaimana Cara Ulama Mengurangi Tidurnya Orang Tidur Sukses Nggak Kalau Dia Mau Deskripsi Tidur Sukses Nggak Coba Kalau Besok Mempresentasi Malam Ini Nggak Begadang Jadi Nggak Kenapa Kita Bisa Mengurangi Hak Mata Ketika Besok Mempresentasi Tapi Kita Tidak Mengurangi Hak Tidur Ini Padahal Besok Bisa Jadi Mati Tadi Yang Diceritain Buya Tadi Itu Sahabat Senior Sebenarnya Saya Datang Ke Tempat Pengajian Barengan Dengan Beliau Dulu Waktu Saya SMP Namanya Buya Malim Putih Rahmatullahi Bergelimang Bergerimang Dengan Kenikmatan Lezatun Ism Lezatnya Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Orang Sudah Sudah Mengatur Dalam Dirinya Nama Allah Itu Saya Datang Juga Ke Zawiyah Surah Dia Karena Beliau Lebih tua Kita Sangat Orang Namun Sangat Sikirnya Dari Jalur Yang Berbeda Dengan Saya Semoga Allah Merahmati Beliau Dan Memang Dia Berdoa Dari Dulu Baca Ademanya Ratib Dalam Ratib Kalau Dimanai Dan Ditutup Itu Ya Allah Jadikan La Hidupku Matiku Anis Penenangku Dikubur Pembangkitku Dipada Masyad Allah Kasih Dia Alhamdulillah Rabbin Alamin Jadi Kalau Doa Aja Doa Sesekali Doa Ya Allah Semoga Saya Meninggal Insya Allah Dijabah Allah Dan Beliau Pernah Berdoa Begitu Dan Malekat Mengijabah Beliau Pernah Berdoa Begitu Ada Yang Berdoa Minta Meninggal Saat Baca Kitab Ada Yang Bilang Saya Bisa Lepas Dari HBCD Semoga Allah Membersamai Kita Saat Kita Wafat Amin Berjuang Masih Panjang Ceritanya Berjuang Di saat Orang-orang Patah hati Dengan Masalah Masalah Sekarang Kita Jangan Patah hati Baik Ini Kalimat Kalau Ahli Tafsir Biasa Baca Biasa Ada Jika Dia Menyeru Untuk Hal Yang Menghidupkan Kamu Tapi Ketika Imam Hakim Bercerita Yang Menghidupkan Zahirmu Makanan Yang Menghidupkan Baktinmu Adalah Amal Lepah